Hi Smile, kembali ke my youtube channel Jadi sesuai dengan guys kalian semua Hari ini aku bakalan Kasih tau kalian, cara ampuh Memutihkan dan menggelowingkan kulit wajah Kalian dengan cepat, hanya dengan Menggunakan 2 bahan saja Dan selain bagus digunakan untuk Memutihkan dan juga menggelowingkan kulit wajah Untuk masker ini juga sangat Ampuh digunakan untuk menghilangkan keriput Dan juga kerutan, serta bisa Bikin wajah kan itu tetap awet mudah Dan untuk kedua bahan ini, semuanya Ini bisa kalian dapetin di rumah kalian Cara pembuatan dan juga Cara pengaplikasiannya sendiri pun juga Sangat mudah, dan sekaligus di video Hari ini, aku bakal praktekin Kulit wajah aku secara langsung, biarkan Lebih paham lagi dan juga lebih jelas lagi Bagaimana cara pengaplikasiannya Dan bagaimana hasilnya Nah pas ya, penasaran banget kan Apa saja sih bahan-bahannya Dan bagaimana sih cara pembuatan dan juga Cara pengaplikasiannya, makanya Kan harus lenteran sampai habis, hanya sampai Ada yang di skip ya guys, oke Oh iya guys, sebelum aku kasih tau kalian Untuk cara pembuatannya Langsung aja aku bakal kasih tau kalian Untuk kedua bahannya terlebih dahulu Nah untuk bahan yang pertama Yang harus kalian siapkan adalah Pepaya Nah untuk pepaya ini harus kalian haluskan Bisa dengan cara di blender Atau bisa juga dikerok dengan menggunakan sendok Nanti hasilnya itu bakalan jadi seperti ini Dan kalian ambil cukup 3 sendok teh aja Dan lanjut untuk bahannya kedua yang harus kalian siapkan adalah Madu Nah untuk madunya sendiri Kalian bisa menggunakan merk apa aja yang ada di rumah kalian Yang terpenting madunya itu harus original Tanpa ada perasanya Untuk kali ini aku bakal menggunakan madu nasa murni Tapi jika di rumah kalian itu memiliki madu yang asli Kalian bisa langsung aja pakai Malah hasilnya itu bisa lebih cepat dan juga lebih maksimal Nah jadi itu dia adalah kedua bahannya Sedangkan untuk alatnya yang harus kalian persiapkan adalah Wadi dan juga sendok Yang ini bakalan kita gunakan untuk meracik maskernya Oke untuk selanjutnya langsung aja aku bakal kasih tau kalian Untuk cara pembuatannya Nah untuk cara pembuatannya sendiri pun sangat gampang dan juga sipel banget Jadi untuk yang pertama kita siapkan terlebih dahulu Untuk buah pepaya yang sudah kita haluskan Yaitu 3 sendok teh aja Kemudian tinggal kalian tambahkan aja untuk madu Kalau madunya ini kita ambil cukup 1 sendok teh aja Nah untuk madu ini bagus banget digunakan untuk mencerahkan Melembabkan serta menutrisi kulit wajah kalian yang kering Nah jika sudah kemudian langsung aja kalian aduk-aduk Hingga kedua bahan ini tercampur rata dan membentuk seperti pasta Nah jika kedua bahannya ini sudah tercampur rata Nanti hasilnya itu bakalan jadi seperti ini Nah jika sudah seperti ini kemudian langsung aja kalian aplikasikan merata di seluruh kulit wajah kalian Bener-bener gampang banget kan Tapi sebelum kalian mengaplikasikan masker ini di kulit wajah Kalian harus memastikan kalau wajah kalian itu harus bener-bener bersih terlebih dahulu Jadi sebelumnya kalian harus ngebersihin wajah kalian dengan menggunakan milk laser ataupun micellar water Kemudian mencuci muka kalian dengan menggunakan facial foam Setelah bener-bener bersih kemudian kalian pakai masker ini Dan berhubung sekarang ini wajah aku itu udah bersih dan aku pun juga udah cuci muka Jadi langsung aja aku bakalan aplikasikan Nah saat pertama kali diaplikasikan di kulit wajah itu kayak ada sensasi dinginnya gitu Bener-bener enak banget Dan untuk pepaya ini sejak dulu memang dipercaya sangat bagus digunakan untuk mencerahkan Memutihkan, menggelowinkan serta bisa bikin wajah kalian tetap awet mudah Dan yang paling terpenting lagi untuk pepaya ini juga sangat-sangat ampuh digunakan Untuk menghilangkan keriput dan juga kerutan pada kulit wajah kalian Oke? Nah jadi ini dia sudah selesai mengaplikasikan maskernya di seluruh kulit wajah aku Nah jika sudah seperti ini kemudian langsung aja kalian diemin kurang lebih sekitar 10-15 menitan gitu Atau kalian tunggu hingga masker itu kering dan langsung aja aku bakalan skip video bergak kelaman ya guys Stay tuned Nah jadi ini dia masker aku itu udah kering dan sekarang ini kulit wajah aku pun juga udah aku bilas Dan maaf sebelumnya kalau suara di luar itu gak gaguh banget karena sekarang ini di rumah aku itu lagi hujan Oke langsung aja kita lanjutkan Nah untuk sekarang ini kulit wajah aku sudah aku bilas dan langsung aja aku bakalan kasih tau kalian untuk hasilnya Nah jadi ini dia adalah keadaan kulit wajah aku setelah aku menggunakan masker campuran antara buah papaya dan juga manunya Dan langsung aja aku bakalan sedikit review Nah jadi setelah selesai aku menggunakan masker ini yang paling aku rasakan Sekarang ini wajah aku itu kelihatan glowing banget Kelihatan lebih cerah dan juga terasa lebih kencang Bisa lihat bener-bener glowing banget kan Dan untuk tekstur kulit wajah aku sekarang ini itu jauh lebih kenyal, lebih lembut, lebih halus dan juga berasa lembab banget Pokoknya masker itu bener-bener enak dan juga nyaman banget untuk dipakainya Jadi yang wajib banget untuk cobain dan meratekin ini di rumah Dan untuk kalian yang mau memutihkan, menggloinkan, mau awet muda, menghilangkan ekribut dan juga kerutan Kalian harus rutin dan juga telatan dalam menggunakan masker ini agar hasilnya itu bisa lebih cepat dan juga lebih maksimal Dalam satu minggu lang bisa menggunakan masker ini 2-3 kali aja Oke jadi setelah video dari aku, semoga video kalian bisa bermanfaat dan juga bisa berguna untuk kalian semua Dan buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa like, dan kemarga sepeda selanjutnya bisa langsung aja komen di bawah Dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian yang suka banyak-banyaknya Dan jangan lupa juga subscribe channel aku ini ya guys Tunggu video aku selanjutnya, tiba-tiba watching, bye-bye Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax